Halo guys balik lagi dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan review brook ya Oke tadi kan kita udah review nami kan sekarang kita review brook cuy kita ke skill satunya ini skillnya sangat pasaran sekali untuk brook dan bentuknya begini-begini aja jadi intinya dia bakal nge-dash kedepan sambil melakukan tebasan freeze ya yang terkena itu bakal nge-freeze cuy oke nge-freeze nya 6 detik ya demiknya 491 dan ini dua step lumayan jadi multiple hit cuman dua kali lalu ini cuy ada soul king nah ini yang baru nih dia akan meluarkan soul king cuy tapi soul king ini tidak nge-damage ya dia cuman tipe debuff tipe debuff Oke kita bisa lihat di sini ketika soul skin keluar dia akan ngestun musuh nah untuk stun efeknya akan terjadi selama tiga detik lalu dia akan melakukan debuff nih attack dan speednya ya dan efeknya selama 20 detik cuy lalu dia ngestun juga untuk stun ini tiga detik juga sama ya tiga detik stannya lalu untuk level 5 sama juga sih nih multiple apa ya soul king ini bakal melakukan efeknya berkali-kali ya kalau nggak salah nih satu satu dua oke dua kali kah kita nggak bakal tahu sih kalau belum coba sih di sini ditulisnya dua kali ya step satu step satunya dan sebanyak dua kali ditulis ya ini yang atas yang bawah maybe dia efeknya cuman ya pakai begini cuy cuman debuff sih agak kurang GG ya Kukira ini bakal nge-damage soul kingnya ternyata kita cuman debuff Oke kita ke tradenya ya di thread ini nih ketika memberikan damage ke musuh dengan tiga kali normal attack 50% chance untuk freeze musuh ya oke short time waktunya dikit nih short berapa ya ntar ya short time freeze effect nih 6 detik 6 detik ini short time kayaknya bentar deh kalau ada ya tulisannya short ya enggak tahu ya berapa detik ya dia kebal petir dan kebal stolen heart Oke untuk lula untuk lau nah ini ada lagi nih ketika menyerang musuh dengan skill 2 remove attack enemy increase oke dia berarti bakal menghilangkan bahwa musuh ya kayak luffy onigashima ya pas pakai Ryo ya jadi kalau musuhnya musuhnya terkena skill 2 nya si Brook dia attack increase nya bakal dihapuskan lalu ada efek tambahnya lagi nih ketika menghapus efek attack musuh ini parameter musuh nah nanti si Brook bakal melakukan healing ya lalu dia akan mau nge-boost speednya 10% selama 10 detik Oke jadi dia pakai skill 2 untuk menghapus buff musuh ya buat lawan kayak Roger Akainu kayak gitu-gitu sama sangguh Wah sang makin modern nih udah warna hijau lagi untuk set satunya nih kita lanjut ya ketika kekuatan kita di atas 70% bus capture speed 50% Oke kencengnya ya bolehlah bolehlah sambil lari pakai susah noo ngestun-ngestun di jalan Wah oke nih lalu nyabutnya 50% ya Wah gila lalu nih setelah itu ketika kita mencabut razor reduce cooldown skill 2 30% Oke berarti ini bener-bener karakter yang boostingnya skill 2 ya kalian kalau pakai medal skill 2 nih harusnya ada recovery HP juga 15% kalau kita cabut razor ya lalu untuk trade 2 nya nih ketika tim kita kalah razor boost cooldown reduction skill oke 150 persen Oke siap lah kekuatan kita di atas 70% Reduce damage yang diterima 30% oke oke enggak begitu gini ya enggak begitu tipenya untuk ngedemik enggak begitu ya jadi ini tipe runner murni cuy kayak loli tapi dia sambil ngedibuff sambil lari-lari dan untuk thread healingnya ada dua biji yang pertama removing effect attack musuh sama dari cabut razor ya gitu doang berarti nih kita cobanya langsung di liga ya karena dia runner cuy kita harus lihat efeknya di liga cuy kalau di survival kan tidak ada efeknya nanti kita sekalian coba-coba disana dua kali mungkin oke susah no onya sih rada kecewa aku kok kira susah no onya itu sambil jeder gitu sambil ngedemik sambil ngedibuff ternyata cuman dibuff only tapi ngestun sih kurang apa ya kurang di sisi demiknya sih ini cuy tipe runner dibuff kalau Nami tipe defender demik kalau si Broke tipe runner dibuff begitu bertolak belakang ya Kenapa enggak Nami dibuff sedangkan si Broke Demik harusnya kayak gitu ya normalnya gitu kan runner setidaknya butuh demik juga kan buat ngerebut dari defender kan ini mah kalau Broke berhadapan dengan Nami mah menang Nami sih walaupun Broke nya kebal petir demiknya Nami terlalu keras Jeyus mainannya Oke kita coba basic attack dulu ya kita coba basic attack dulu ih sama kali Boy oh basic attack nya nggak areng ya milih demik cuy berarti sambil jalan aja pakai skill 1 nih eh pakai hit 1 nah gitu dong oke habis cabut ngeheal kan skill 1 waduh mantap cuy oh fresh ya coba kita susah nook oke dia tidur ya eh tidur ke stun cuy nah tuh 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 kayak gini bentuknya cuy oke berapa kali DMG ya oh dua cuy bener cuy dua DMG cuy dua kali DMG wah dia pakai medal jadi nggak sakit eh ngapres kamu sambil tidur ha pakai medal kamu ya curang eh nggak curang BAM satu dua dua tiga oh tiga cuy di awal ngeluarin terus setelah itu dua kali pas lagi lari yuk dan dia bakal ngedibuff kalau kita tiga kali basic attack kena semua ya hai 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 kepermatik kabur oke untuk bro boostingnya attack juga ya Hai timnya attack wah beku Anda uh langsung di gatling boy eh wah capture nya lambat ya soalnya dia di bawah cuy darahnya di bawah tadi, di bawah 70% atau 50% jadi untuk efek skill 2 nya itu 3x efek pas pertama keluar jebret, nge-stun terus pas lagi jalan 2x jadi pas ngeluarin itu kena juga damage sih ternyata berarti itungannya 3 step ya ini pas ngeluarin 1 jebret, nge-stun kan silau 1, lagi sekali bam, gitu coy bentar ya cuma 3x damage total sini coy, cabut coy tuh, kalau darah kita penuh, boost speednya 50% itu kenceng cuy kenceng, kenceng kenceng sayangnya disini gak ada kayak tipe karakter ngebuff attack ya gak ada wih, gak ada roger sama kaino, apalagi seng ya gak ada nih musuhnya jadi kita untuk membuktikan dia nge-heal apa tidaknya masih susah nih mungkin nanti di liga atas ketemu ya, kalau kita ketemu broke jadi maybe kalau kita ketemu broke, kita gak pakai karakter threat yang ngebuff attack dia gak bisa nge-heal dari skill 2 ya kalau kita misalnya pakai karakter kayak lao onigashima gitu itu dia gak bakal nge-heal coy yah, suruh tutorial yah, ampun, medal cuy yah, 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 medal yah yah, 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 yah mulai threat, threat broke lagi, astaga wih, udah wih tapi kalau kalian tanya aku broke ini worth it apa tidak 50-50 ya soalnya dia itu dia itu tipe runner yah gitu cuy, runner debuff cuy bukan runner gelut dia gak memiliki threat untuk melakukan yang namanya damage dealer gede ya lalu untuk boost capture nya sendiri sih 70% itu termasuk tinggi malah enak kalau 50% ya kalau darah kita di atas 50% boost capture speed 50% gitu kek tapi ini harus bener-bener penuh darahnya dia ya 70% loh lalu untuk skill basic attack nya sih nge-freeze nya 50% ya jadi ini kita udah capek-capek basic attack 3 kali kena musuh nah tapi dia bisa jadi tidak nge-freeze ya kalau untuk untuk threat nya yang toxic ya itu threat ininya doang sih jadi ini bakalan toxic untuk karakter yang suka nge-buff ya kayak Roger, Akaenu, Seng, Dockstrom kayak begitu-begitu yang kalau dia pakai skill dia bakal meningkatkan attack nih sangat toxic ya kasihan pasti langsung hilang cuy dan itu bakal menguntungkan si broke doang lalu untuk threat lainnya itu biasa aja ya ini biasa untuk runner cuy biasa aja cuy ini doang sih yang menarik dari skill 2 nya doang dan untuk 2 karakter broke dan nami yang paling worth it sih nami ya jadi nami paling atas broke kedua cuy broke kedua apalagi dia warna hijau ya rada ribet kalau ketemu Akaenu kalau warna hijau tapi kalau dia ditemenin sama nami oke cuy oke kalau dia ditemenin sama nami duetnya duet maut ya jadi si broke bakal menghilangkan buff Akaenu lalu si nami bakal menghapuskan engin rate Akaenu dan ini juga berlaku juga untuk Roger ya attack nya Roger nanti langsung dihilangkan cuy nah paling kasihan itu Seng ya Seng kan kalau ngebuff harus ngekill dulu nih habis capek-capek ngekill langsung di skill 2 sama broke udah nangis darah dah tuh mas gak tau lagi dah apalagi ini skill 2 nya tidak melakukan damage ya berarti stand nya Seng atau karakter-karakter nge-stand lainnya bakal ke-cancel cuy stand nya cuy disini kita bisa lihat gak ada damage cuy jadi ini just debuff ya jadi kita kena jegreng gitu musiknya si broke dia bakal langsung nge-stand cuy oke jadi sepertinya cukup segitu untuk review broke dari saya thank you nih temen-temen yang udah nonton thank you yang udah like dan subscribe dan thank you yang udah nge-share semoga informasi saya membantu dan semoga informasi saya tidak sesat ya kalau kalian punya kritik dan saran bisa komen di bawah thank you thank you bye bye audio jungle